Intro Dalam upaya mewujudkan lingkungan yang aman, Dewan Pimpinan Cabang DPC Kamtip Mas Indonesia Sibolga membentuk Dewan Pimpinan Kecamatan DPK Kamtip Mas Sibolga Sambas Rabu malam kemarin. Pembentukan DPK Kamtip Mas Indonesia Kecamatan Sibolga Sambas adalah bagian dari dukungan masyarakat dalam program Polri menciptakan keamanan daerah yang kondusif khususnya di wilayah Kecamatan Sibolga Sambas. Pembentukan sekaligus penyerahan surat keputusan dilakukan oleh Ketua DPC Kamtip Mas Indonesia Sibolga Yasiduhu Zen Rato didampingi sejumlah pengurus dan disaksikan Dewan Pembina Kamtip Mas Indonesia Sibolga Ramadhan Sormin. Dalam kesempatan tersebut, Ramadhan Sormin meminta pengurus DPK Sibolga Sambas untuk aktif menjaga keamanan daerah dan menjaga nama baik organisasi Kamtip Mas Indonesia. Jangan ada pemikiran, perwasannya setelah lagi jadi anggota Kamtip Mas ini ada intensif bulan, jangan kita bersetana. Yang penting kita bekerja, kita menciptakan Kamtip Mas mudah-mudahan nanti, orang pemimpinan kita, orang usaha-usaha kita bisa mengerti di antara kita dan bisa mereka memberikan disaksikan untuk memikirkan kejahatan bagi kita yang baru terang di Ketua DPC Kamtip Mas Indonesia Sibolga Sambas ini. Pengurus Dewan Pimpinan Kecamatan Kamtip Mas Indonesia Sibolga Sambas tersebut diketuai Rizman Lase. Liputan kontributor Putma Suryadi, Ersa Asneli N2STV memberitakan. Terima kasih.